Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore jumpa lagi bersama saya di Sobong Sanud semua orang punya angan-angan, punya harapan dan punya cita-cita tapi tidak semua dapat mengujudkan keinginan dan cita-cita tersebut semua orang bisa bercita-cita menjadi kepala daerah, semua orang bisa bercita-cita menjadi anggota DPRD atau anggota DPRD tapi semua itu tergantung Allah Tuhan yang maizah pemilik hak mutlak dan di studio kali ini kita akan berbincang dengan seorang senator yang dulu pernah calon wali kota Ternate namun gagal dan ternyata Allah menyiapkan perjalanan karir politik beliau menjadi seorang senator siapakah dia di studio telah hadir Pak Iqbal Zabit Assalamualaikum Pak Iqbal selamat datang di studio selamat Selamat Natal dan Tahun Baru bagi Umar yang merayakan semoga Natal menurut kira-kira amin amin Pak Iqbal selama ini kan publik melihat bahwa Pak Iqbal dibesarkan dari lingkuan birokrat di Papua ya Pak waktu itu Pak Iqbal itu jabatan terakhir apa ya di jabatan terakhir saya sebagai kepala badan keuangan keuangan di Provinsi Papua kegunungan ya daerah kegunungan tengah terus waktu itu saya kan orang pes banyak mendengar informasi tentang nama Pak Iqbal artinya bahwa saat itu Pak Iqbal masih menjabat dan aktif sebagai seorang SN tapi kok nama Pak Iqbal rame cukup rame di perbincangan saat itu maksudnya waktu ke pencalonan wali kota ya wali kota itu ceritanya gimana ya sebenarnya mereka tahu dari sisi mana ya tapi saat saat masih aktif mungkin kan selalu datang selalu datang di daerah di daerah di daerah di daerah di daerah sekitar itu yang mereka tahu saya dan mungkin ya artinya kalau kita beramalkan kita ceritakan terlebih mungkin kami ada berbuat hal-hal yang itu tapi kami tidak memikirkan hal itu sehingga mereka kadang-kadang oh lagi ini sudah Iqbal 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 nama saya sudah terbangun disitu jadi sebelum saya masuk itu nama saya sudah terbangun sudah terbangun atau memang waktu itu kan terbangun tidak dengan sendirinya pasti ada bayi desain atau skenario atau memang benar-benar waktu itu meskipun sebagai seorang ASN obsesi Pak Iqbal itu sudah ada ke arah itu ke arah politik kalau obsesi saya saat itu saya tidak berpikir ke arah politik dan saat itu saya datang setiap saya datang di Ternate khususnya di kalangan orang ini kan pasti kenal saya Iqbal dan istrinya datang di Taraman Altara di Kekamatan Oba di Kekulauan pasti mereka kenal Iqbal dan Bayan sampai di Makian juga mereka kenal Iqbal dan Bayan banyak-banyak yang mereka kenal saya jadi bukan saya mau masuk ke sini baru mereka kenal saya jauh sebelum itu mereka sudah kenal saya jadi kan saya masuk-masuk ini kan termasuk Balio-Balio pada saat saya mau calon wali kota tapi gagal itu tambah itu lagi orang kenal saya begitu saya menjalanku kayak tua ini kemarin Balio banyak-banyak memang benar juga Salah satu bakal calon saat itu saya melihat bahwa soal atribut kampanye itu Pak Iqbal paling siap daripada pasangan yang lain berarti ketika turun gunung dari Papua berarti ini kan sudah ada harga harga mati bahwa saat saya bertang harus menang ya seperti itu apakah dimenset pikiran atau dimenset pikiran Pak Iqbal seperti itu ya ya sebenarnya dimenset itu dipikir-pikir tapi kita coba karena ini jalan Allah jadi kita harus bukan saja apa yang terjadi tapi kita harus berani dulu kalau sebelum sebelum bertandung kita sudah down kita kalah sebelum bertandung ya 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 itu ya saya saya harus dekat saya harus maju tapi dengan dalam perjalanan itu ya mungkin ya saya politisi pemula saat itu jadi ya mungkin masih masih hijau lah ya ya tapi rahmat itu bukan di situ hanya jatuh ke senator maluk utara kalau mau direnungi dan menjadi bahan interpeksi misalnya ya apa yang membuat penyebab waktu itu Pak Iqbal gagal mencalonkan diri menjadi wali kuat waktu itu saya saat itu terkenal di partai karena mungkin saya juga bukan antara separtai tapi komunikasi jalan ya Pak komunikasi lancar saya lihat juga mungkin waktu itu ketiga salah satu partai juga yang sudah sempat menerima rekomendasi tiba-tiba diakannya seperti itu rekomendasi itu kan B3 itu di akhir ini kan terkunci semua ini partai ini terakhir begitu terakhir sekali B3 nepas langsung mencair semua saat itu B3 yang bertahan itu yang terkunci terkunci ya closing ya closing jadi mencairnya B3 yang mencairkan sedangkan saat itu kan saya Iqbal B3 B3 Juleman yang mencairkan saat pencalon waktu itu Pak Iqbal masih aktif kan ya waktu itu kalau si pencalonan di wali pota tidak lagi saya sebenarnya setelah kalah dari DG Selatih sempat bertahun di masing-masing waktu itu sekarang yang saya dulu DPD tapi kan wali pota duluan pencalonan dulu nah lebih selatih duluan duluan baru itu datang ke alternatif diajak atau memang kemauan sendiri waktu itu ya kemauan sendiri saat itu kan setelah era pleno selesai di bawah kiri Jakarta dan disitu saya saya tidak merasa ya namanya manusia biasa saya tidak merasa puas dan saya kejar saya harus kejar biar bagaimanapun saya kejar entah itu kalah atau menang saya akan kejar saya akan kejar PK-nya sudah bulat juga yang bulat jadi saat-saat MK memutuskan itu sampai berapa kali sidang sama sidang mungkin ada ketiga kali ya sidang pertama saya lolos sidang kedua catur terubat sampai sidang ketiga itu kan tinggal saya saja saya punya harapan bahwa ini saya akan lolos ternyata saat itu saya tidak akan tapi Pak Iqbal ini menarik biasanya orang kalau sudah pensiun di Aisen mereka ingin menikmati masa pensiunan dan keluarga tapi Pak Iqbal memilih untuk terjun ke kansi politik dipanggil orang apa dorongan sendiri sebenarnya itu dorongan sendiri istri saya juga seorang pengusaha seorang pengusaha sebenarnya saya tidak menikmati saja tapi kan biasa bekerja dan saya lihat saya datang di istri saya saya lihat saya bingung saya mau bikin apa ini saya lihat saya pusing juga beraktifitas padahal kalau beraktifitas bisa disitu saya beraktifkan tapi saya tidak punya bakat disitu saya di rumah rumah ini kan kadang-kadang memiliki persen yang berkendorongan yang berkendorongan dorongan pertama itu tapi selain itu juga ada dorongan untuk melihat kota Ternate ini mungkin lebih bagus waktu itu ya obsesinya karena pemikiran itu memang Ternate waktu itu gimana sih sampai Pak Iqbal harus capek-capek harus saya menjelaskan soal kota dan membenahkan kota Ternate sebenarnya saya terpisah sebagian saja tidak lupa tapi sebagian saja kota Ternate yang diunis seperti tapi kota ini sudah jadi agak susah untuk kita siapapun balik kota nanti kota juga jadi kalau tampil segala macam cara yang nanti perusahaan di lapan nanti kan susah karena kota ini sudah jadi kalau mau perluasan kota segala macam harus direklamasi perluasan ke laut tapi apakah itu ada dampak lingkungan atau tidak setiap pembangunan kan pasti ada konsekuensinya ya Pak dan saya lihat di kota Ternate ini kenalanya itu terutama itu sampah sampahnya luar biasa jadi masalah air itu yang saya tidak bisa banyak berkomentar tapi cerita tani ya cerita tani air dan sampai itu tidak perlu berkomentar dan selain saya tidak tidak bisa ngomong nah sekarang kita coba untuk mendiskusikan tentang kapasitas Pak Iqbal jadi sebagai anggota DPD RIS hari ini kan ada agenda reses ya sejauh ini sudah berapa titik Pak Iqbal kunjungi jadi ini agenda reses kalian surat berapa titik pada saat masyarakat kan hanya Maliho saja dan menulis saya sebagai wakil mereka di kancah nasional Maliho di DPD jadi mereka bertanya-tanya banyak mana Maliho ini saya ada tanya oh ini banyak asli ini ya seperti itu jadi ya kalau mau ini sebenarnya ini bisa berluas-luas daerah kepulauan kalau daerah kepulauan kalau kalau sekitar itu itu targetnya berapa titik sebenarnya kalau seorang anggota DPD RIS kalau targetnya itu 18 titik 18 titik ya seprovinsi seprovinsi 18 titik tapi di akhir di akhir ini kan 5 titik 5 titik 5 titik dan di dalam Dewan Kelewanan ini kan ada ada komite kalau di DPR kan komisi ya kalau di DPR komite komite 1 komite 2 komite 3 komite 4 itu benar apa di bidang doang berarti pas sudah sesuai dengan Pak Iqbal punya keahlian waktu binokrat tidak tahu mereka mereka lihat basicnya seperti itu pasti mereka identifikasi cocoknya disini ini menarik juga Pak waktu itu waktu legislatif pemilihan legislatif duruan legislatif dari wali kota waktu itu ya itu duruan legislatif duruan legislatif ya berselang tapi waktu pencalonan itu kan Pak Iqbal sendiri diurutan berapa waktu itu ya ini kan PAW waktu saat itu saya di 6 6 6 6 6 6 6 7 7 10 ke-2 6 6 ke-3 sulia germani e-4 g-4 iya iya dari ke-4 iya iya perjalanan itu baru jenis teman iya berarti memang luar biasa juga artinya waktu pencualan pertama lebih selatih dalam hal DPR ya waktu itu begitu mendengar bahwa Pak Iqbal tidak terpilih sesuai dengan porsi-porsi ya DPD keempat-empat kursi ya berarti kan Pak Iqbal kan posisi 6 jadi otomatis ketika silpeno kan pasti nah sudah saya sudah tidak ada harapan lagi untuk injak ke Senayan kan kan begitu kemudian Pak Iqbal meramaikan juga pemerintah pilwaku waktu itu kan enggak capek memang waktu itu Pak ya capek artinya ini tuh capek dan berdara-dara terus ya ya itu itulah politik ya politik tapi kalau konsep begini misalnya karakter begini hanya dimiliki banyak hanya dimiliki orang politisi sebenarnya artinya konon katanya untuk dunia politik ini kan kita ini berkonsekuensi dan harus memiliki 10 jantung jatuh bangun jatuh bangun ya kan berarti prinsip ini juga Pak Iqbal sudah siap ya waktu itu ya jadi saya katakan tadi di Adinda duluan tadi kan saya bilang ya sebenarnya saya ini pisan-pisan dari negara politik mengalir ya saat itu saya bukak itu kan bukan ini berarti Pak Iqbal bilang bahwa dengan menemankan saya saya sudah punya karakter politik titisan itu yang menjadi bekal tidak terbayang bahwa saya akan masuk ke sini makanya ada teman-teman yang tanya kira-kira yang ada titisan baru dari politik ini saya di teteh saya di teteh itu kan malah menyintang di walaupun saat itu orang dulu nih ya pendidikannya juga tidak terlalu tinggi tapi luar biasa waktu Pak Iqbal mengetahui bahwa Pak Iqbal kan tidak lagi atau gagal lah untuk apa duduk di Senayan waktu itu ya karena keterbatasan kursi pas setelah mendengar bahwa Pak Iqbal adalah salah satu calon yang PAW waktu itu menggantikan almarhum ya Bu Ati Armai itu Wah itu satu dimana itu waktu itu saat itu saya diumum sementara apa ada aktif pesat waktu itu kebetulan saat itu ada nonton TV nah tiba-tiba ada yang beli tapi karena mereka tidak tahu nomor saya banyak yang beli kena itu ya istri saya tapi sempat caget juga juga ya tapi ya sudah kita bisa bercita-cita berangan-angan tetapi hat-mutlat yang menentukan itu Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maizah dan apa yang menjadi konsumensi ini itu kan sekarang sudah dialami dan dirisakan oleh Pak Iqbal ya tanggal berapa waktu itu diperhentikan ya dalam bikin itu tanggal 8 Oktober di tanggal 8 Oktober di tanggal 9 Oktober Reses Reses misalkan ya 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 kebar tidak itu begitu di hantikan itu beberapa hari tetapi Langsung besoknya resok Langsung utama Makanya saya buka itu Penyesuaian ruangan belum ada Tiba-tiba langsung Sekarang ini kan saya baru kurang lebih Agenda padat dulu Jadi belum sempat Bercerita dengan teman-teman Tapi intinya itu Ditahtik Kita harus baca disitu Bersuai Padauman Padauman Bagi DPRD Tidak usah Harusnya ditahtik Seperti itu Tugas negara Tugas negara juga Tugas negara juga Tugas negara juga Enak mana sih memang Kalau DPRD waktu Dengan sebagai seorang Kepada bagian kewangan Tidak lupa Iqbal bisa cintakan Ya Kalau Saat itu kan Divertakan Itu lebih kurang Berat saja ya Iya Tapi mengundang Aspirasi daerah ini Amanah yang diindahkan Dan Harusnya Jadi Cerita Masalah Ada lebih kurang Iya Plus minusnya ada Plus minusnya ada Atau juga Tidak bisa Menyakitkan Tapi Pak Kuala Tahan dulu sebentar Saya ini penasaran Penasaran karena apa Ebal kan seorang Putra malputara Nah Saya ingin cerita Kok tiba-tiba Terdampar di Wilayah Papua Cipernya bagaimana Saat itu kan masih Jaman-jaman masih Kip-kip Masih muda-muda Baru tamat Di Semai Masih Gak-gak dulu Energi Tamat Semai Tahun 80 Dia Tamat Di bulan November Saya menjaga Jaya Pura Masih gelap Tapi memang waktu itu Cita-citanya harus ke sana ya Pak Ke sana Ke sana Ke sana itu kan saya naik kapal itu Namanya kapal itu Kukerin di situ Dua minggu Sambil Jaya Pura Jadi saya naik Dari Ternanti saat itu Saya Lima ribu Saya bikin Sampai Di Sorong Sampai Dari Sorong itu kan saya Sampai jadi pelarian Saya sambil ini Di Di pal-kapal Sampil Jaya Pura Masih panggil ini Jadi Jadi dulu Pelarian Sendiri Luar biasa Sampil Jaya Pura Duta 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 Masih gelap Masih gelap Ada kerabat yang ajak Waktu itu Kebetulan Nanti juga ada Adi Sao Di sana Tapi Dia impit kematan Duta 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 Belum PNS Juga Belum PNS itu Di 1945 1945 Yang Lama Duta Daftar itu Coba-coba Atau Memang Ada yang Masuk PNS Yang Memang Sudah Punya Nihakan Duta Bana Kalau Nidup Ke sana Masih Masih Agak Muda Tampai Masih Sekarang itu kan di Papua, di seluruh Indonesia ini kan, lapangan kerjanya itu tidak sergana banyak, sergana esadu, sebagainya, ITM, mungkin arah ini bagaimana sudah menurunkan hal-hal itu. Karena kan ada asumisi orang, kalau di Papua sana kan termasuk daerah-daerah isolasi, jadi bahan di wilayah pilihan berkarat itu kan sesuatu yang banyak menemukan pertanyaan sebenarnya. Jadi sebenarnya saat itu kan ada, orang tidak berbayang, karena waktu itu kadang-kadang orang melihat, orang datang dari Jawa Tidak, dari Jawa Tidak, dari Jawa Tidak, dari Jawa Tidak, karena sekarang itu kan termotivasi. Kurang-kurang itu kan, penyusupan di Jawa Tidak, di Jawa Tidak, di Jawa Tidak. Tapi masyarakat sana waktu itu kan welcome juga ya Pak. Apalagi mereka tahu bahwa dari Ternate, dia teman-teman ada kan mesti. Ada hubungan fungional. Itu ya memang ada. Ya kan kelihatan kan, kental banget ya. Sangat-sangat. Jadi ya sudah tidak ternyata ini. Ya Tung welcome aja ini. Oke kita kembali ke ini Pak. Ini nih, perjalanan ini nih. Reses. Sejauh ini yang menarik dalam perjalanan reses Pak Iqbal itu apa? Apa yang Pak Iqbal lihat di lapangan? Sebenarnya banyak hal ya. Lalu itu kan saya katakan bahwa. Banyak hal ini, banyak hal yang menarik. Sisi mana yang negatif kah? Kurangnya atau lebihnya ini? Kurangnya. Oh kurangnya. Misalnya? Mereka kadang-kadang menuntut. Pembangunan jalan. Oh infrastruktur ya. Nah itu yang ada beras. Karena memang ada beras. DPD. DPD. Jadi ya. Artinya aspirasi yang kamu sampaikan ini. Sebenarnya ada empat kamar. Kalo bertanya atau negerikan. Masalah pembangunan jalan. Dermatang ke arka. Atau pemerintahan daerah, 老usia. Pendidikan bekerjasai. Masalah keuangan. Lalu disana kan. Tidak terlalu. Kalau masuk di lembaga Komitei Pak TIN kan. Kalau masuk ke daerah ini kan. Apa yang kita tanya disana. Masalah keuangan. makanya saya bilang, dana desa, saya bisa itu, saya bisa di prostek karena disini, terkait dengan uangnya saya prostek ya itu kan malah hati itu ya, tempat di uang-uang yang ada di desa tapi di desa nya itu kan, itu bukan bukan sakit dan seperti itu dan mereka mengusul itu kan kadang-kadang kan jadi, serba salah juga kadang-kadang, jangan sampai orang jam di blunder iya, 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 kita dicape olehkan DPD ini kan memiliki keudangan terbatas keudangan terbatas itu yang saya bilang saya bilang, kita ini maaf saja Bapak-Bapak Ibu kami tampung semua ini kami bisa koordinasikan dengan pemerintah bahwa akal-mahir ini, kebupaten Bota, kami berimut akal kami lanjutkan yang bisa, yang bisa ditangani di di baik Pak Iqbal tadi Pak Iqbal sebut dari bahwa akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Bota ya sebelum saya membahas itu ada publik bertanya-tanya delegasi Maluku Utara itu khususnya DPRRI 4 orang ya untuk DPRRI mungkin 3 orang ya sejauh ini bagaimana hubungan atau komunikasi antara DPD dan DPRRI tentang kepentingan Maluku Utara kalau sebenarnya ini kalau kalau 4 dan berarti Pak Iqbal bilang bahwa selama ini tidak sejalan berarti mungkin saya maaf kata ya baru 2 bulan baru 2 bulan tapi ya jadi indikator 2 bulan itu saja selama bahwa Iqbal menjadi anggota DPRRI komunikasi dengan teman-teman di DPRRI saya belum masuk ke sana saya belum masuk ke sana saya bercanda saya bercanda tapi saya belum kasih tau 4-3 orang ya saya bilang teman ini kalau kita tinggal di sana menjadi kekuatan menjadi sibuk kekuatan itu pertama apa hubungan dengan DPRRI ya sekarang kalau dengan Provinsi dalam hal di Gubernur Pulau Utara pemerintah Kepatian Kota terutama Pak Iqbal dan teman-teman yang melaksanakan reses respon mereka di lapangan gimana kalau respon ya pasti ada surat masuk masalah bagi emang yang masuk ke teman-teman dari kandu reses tapi menuntut ke teman-teman dari saya bilang karena terikutnya yang menuntut saya masuk ke teman-teman saya bisa mencari dari kandu-kandu dari kandu-kandu dari kandu-kandu dari kandu kalau bisa jangan seperti itu seberapa itu ya baiklah harus dikirimkan di halaman selatan ya di halaman selatan ya itu itu hal-hal yang hal-hal terat kadang-kadang yang kita halami dan kita terpandu berarti termasuk juga salah satu dilematisnya DPDRI ya ya banyak yang menyampaikan aspirasi tapi kewenangnya terbatas berarti itu fungsinya atau dalam hal ini bisa dikatakan bahwa yang lebih bertaring DPDRI dong DPR nah itu yang saya tanya tadi tuh bahwa kalau misalnya aspirasi ini yang didapat dan diperoleh langsung dari masyarakat dan ada korelasi komunikasi antara DPD dan DPR khususnya wilayah Maluku Utara 7 orang lah ya 7 orang minimal membahas tentang nasib daripada daerah Provinsi Merkulah cuma sayangnya kan Pak Iqbal bilang tadi bahwa mulai maksimal komunikasi antara 7 orang ini ya DPD dan DPR jadi artinya kan kalau itu sebenarnya DPD ini tidak terangkan iya 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 kalau itu teman-teman itu kan jadi artinya misalnya kita bisa iya iya tapi kan ini kan maklumat perwakilan baik yang menyebut iya iya perwakilan berarti dikatakan perpanjangan tangan masyarakat di iya 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 yang menjawab dari sikip pasatan itu bagaimana saya katakan bahwa ya semua inspirasi ini kan ditampil terkait dengan jalan seperti jalan desa jalan bangi dan apa pasar segala macam itu kan mungkin ada kewenangan ada kewenangan kota kabupaten ada kewenangan pusat nah itu nanti kita bilang ya iya 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 semacam kemarin di malekut itu kan mereka katakan bahwa ada bupati yang ganti ya si gengkal saya boleh Ratu-Ratu sehingga Ratu-Ratu sehingga Ratu-Ratu sehingga Pesan Bustar saya bilang ini ini situasi ini situasi tidak memimpinkan kalau yang berdarai dana adanya Corona biaya itu sendiri sehingga reproduksi dan penontonan negara mungkin terjadi di Benda Bagaimana bukan di Benda Bagaimana juga kepalanyaan juga pasti itu situasi nasional ini dan saya katakan bahwa memang kalau halal seperti ini di jalan di desa dan jalan terbatas pada saat musliman Kabupaten kamu harus dihidupkan akhirnya kamu kecilkan lagi tinggal ke musliman Kabupaten di situ lah, kamu kewakil di sini beberapa orang, sudah dia jaga itu Baik Pak Iqbal, senang sekali diskusi dengan Pak Iqbal ternyata meskipun seorang berokal tapi memiliki karakter politis ini Lordial Alhamdulillah senang hati tapi demikian di sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, saya ingin mendengar dan publik masyarakat Maluku Utara ingin mendengar kursi statement dari Pak Iqbal, seorang anggota DPDRI terutama mungkin semoga ke depan Maluku Utara itu lebih baik dan komunikasi antara DPDRI dan DPR khususnya untuk Maluku Utara, baik pemerintah provinsi dan kabupaten itu sinergilah silakan terima kasih mungkin harapan saya ke depan mungkin kami dari DPDRI dan DPRRI bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kita bersama pemerintah provinsi dan kabupaten mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk melihat negeri ini berpani, lebih bagus lagi dan hal-hal yang yang tidak terlalu apa, kita jangan terlalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terakhir terakhir Pak terakhir Pak hari ini kan kota Ternate sedang merayakan hari ulang tahun yang ke 771 sebagai anggota DPDRI mungkin ada pesan dari Pak Iman khusus pemerintahan kota Ternate sendiri terima kasih kami dengan hormat wali kota dan pemerintah kota Ternate yang dalam hal ini merayakan hari ulang tahun kota Ternate yang ke 701 701 semoga Ternate maju terus top terus kira-kira seperti itu wali wakil wakil semuanya saya hormat subajo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah bincang singkat saya bersama salah satu anggota DPDRI Putusan Maluku Utara Pak Iqbal Azadi semoga apa yang menjadi substansi hari ini terutama persoalan-persoalan Maluku Utara insya Allah ke depan akan lebih baik dan kami akhiri pertemuan hari ini Insya Allah kita akan hadir dengan tema-tema berikut hanya di Sobong Salut Channel Timur Terpercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih